Beberapa saat yang lalu pihak Pertamina telah memberikan penjelasan mengapa terjadi masalah kelangkaan gas LPG 3 kg. Dan tentu saja ada berbagai macam faktor dan tidak ada faktor yang bisa ataupun benar-benar pasti menjadi penyebab dari kelangkaan gas LPG 3 kg ini. Setidaknya ada beberapa analis dari pihak Pertamina. Yang pertama adalah karena beredarnya isu di kalangan masyarakat bahwa ada kelangkaan gas LPG. Padahal sebenarnya untuk gas LPG ini stoknya cukup untuk 18,9 hari. Sementara untuk batas minimal adalah 11 hari saja. Dan jika kita lihat di sini karena adanya ketakutan akan adanya isu ini maka masyarakat memilih untuk membeli gas LPG dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada biasanya. Dan hal inilah yang mengakibatkan timbulnya kelangkaan seolah-olah di sini ada kelangkaan. Tetapi juga dari pihak Pertamina menemukan adanya kesalahan ataupun juga penyalahgunakan peruntukan dari gas LPG 3 kg ini. Dimana beberapa tabung gas LPG 3 kg ternyata digunakan untuk water heater, kemudian juga untuk memasak tapi untuk rumah makan. Kemudian juga digunakan untuk kebutuhan laundry. Padahal untuk gas LPG 3 kg ini tidak diperuntukkan untuk hal-hal seperti bisnis begitu. Sementara itu dari pihak Pertamina menyatakan hingga saat ini tingkat penyalahuran gas LPG sendiri sudah mencapai 5,750 juta MT. Dimana untuk APBNP 2017 adalah sekitar 6,199 juta MT. Dengan begini jika kita melihat dengan laju yang demikian ini maka akan ada kelebihan sekitar 1,6 persen dari kuota pemerintah. Tadi juga dari pihak Pertamina mengatakan sampai saat ini tetap berusaha untuk bisa mengatasi masalah kelangkaan ini. Dan berikut ini, Popi, akan saya tampilkan pernyataan dari pihak Pertamina mengenai permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kg ini. Berikut kutipannya. Pertamina 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 Pertamina